Intro Namaku Reski Teman-temanku biasa memanggilku Acil Pengalaman yang akan kuceritakan malam ini Adalah sebuah pengalaman di tahun 2018 Ketika aku dan teman-teman teaterku Mendaki salah satu gunung yang ada di Jawa Barat Hari itu teman-temanku mengajakku untuk mendaki gunung itu Awalnya aku sempat tidak mau Namun temanku memintaku untuk ikut Karena katanya aku sudah berpengalaman sebelumnya Ya memang benar Sebelumnya aku pernah mendaki gunung itu Barengan guru dan teman sekelasku Aku pun menerima ajakan itu Hitung-hitung Untuk healing Dan Ya senang-senang dengan teman teaterku Singkat cerita Kita membuat janji di sekolah Dan akhirnya setelah menunggu semua berkumpul Kami pun berangkat Yang saat itu ikut pendakian ada enam orang Tiga perempuan dan tiga laki-laki Termasuk aku Niat kami hanya mendaki saja Tidak sampai penginap Berangkat pagi dan pulang di sore hari Pendakian pun dimulai Sesampainya di kaki gunung Tak lupa aku mengingatkan teman-temanku untuk berdoa terlebih dulu Dan memperingati mereka untuk tidak buang sampah sembarangan Jikapun ada sampah Kita bawa dulu Lalu dibuang nanti ke tempat Dan satu hal lagi Jangan Berkata sompral selama perjalanan Ya intinya menjaga perilaku dan sikap selama pendakian Mereka pun setuju Aku memberitahukan ini Pada teman-temanku Karena mereka Baru pertama kali untuk mendaki Ditambah di rombongan Ada tiga perempuan Yang harus Dijaga Pos demi pos kita lalui Sampai akhirnya Kami berhasil sampai di puncak Sekitar Jam sebelah siang Kulihat di atas Tidak ada yang berkemah Tung ben Agak sepi kali itu Biasanya Banyak yang camping Kami coba cari lahan kosong Untuk beristirahat Beberapa teman-temanku langsung mengabadikan momen dengan berfoto Sampai Temanku Adi bertanya padaku Dimana tempat buang air kecil Karena disana memang tidak ada toilet umum Aku pun menjawab Kamu cari aja di semak-semak Tapi Jangan lupa berdoa dan minta izin dulu Ya Ya punten-punten lah Adi pun mengangguk dan Langsung beranjak pergi Waktu pun berlalu Setelah cukup menikmati pemandangan di atas Kami pun memutuskan untuk turun Saat itu Kulihat jam Menunjukkan waktu Jam 2 siang Waktu yang pas untuk kami pulang Dan turun dari gunung Jadi Sore sebelum gelap Kita sudah sampai di bawah Namun Ketika kami akan turun Tiba-tiba Tiba-tiba saja Kami bertemu seorang tim rangers Yang berlari menghampiri kami Dan memberitahu kami Jangan turun dulu Katanya ada sebuah kejadian yang terjadi di bawah Lantas kami bertanya kejadian apa Kami penasaran Seolah enggak memberitahu dengan detail Kami jadi sedikit berdebat Teman-temanku yang baru saja Pertama kali naik Gunung Mendengar kabar itu jadi panik Terlebih teman-temanku yang perempuan Meminta untuk segera turun Karena takut Ditambah Semakin sore Semakin malam Semakin gelap Sampai akhirnya Tim rangers ini pun memberit kami pilihan Sementara hanya 4 orang saja dulu Yang ikut turun Saat itu Itu pun harus didampingi oleh tim rangersnya Ya Sudahlah Akhirnya aku memutuskan untuk menunggu di atas ini bersama Adi Dan 4 temanku yang lain 3 kerempuan Dan 1 temanku yang lelaki Ikut turun Tim rangers itu pun mendampingi temanku turun Mungkin Kondisi tanah yang tidak bagus Sehingga tidak bisa banyak orang yang turun saat itu Mintalah Aku dan Adi pun kembali ke tempat pelistirahatan tadi Waktu berlalu Sejak teman-temanku turun Sudah jam 4 sore Tim rangers yang mengantar teman-temanku Minta kami menunggu Untuk selanjutnya akan Dikabari dan dijemput Sudah hampir 2 jam Tidak ada kabar Kalau kayak gini caranya keburu malam Saat itu Aku nekat Mengambil keputusan Untuk turun saja Aku pun mengajak Adi untuk bergegas turun Karena memang niat kami tidak menginap Tidak ada persiapan Jika keburu malam disini Akan sangat merepotkan Adi sempat bertanya pada aku Apakah Aman untuk turun Aku menegaskan Aman di Gua tahu kok Jalan pulangnya kemana Santai aja Aku kan pernah naik sebelumnya Dan sampai juga kebawah turun Udah Tenang aja deh Jangan mikir yang aneh-aneh Ikutin terus aku ya Oke Perlahan langkah kami Mulai menuruni gunung Ketika turun Suasana terasa Sangat sepi sekali Bahkan suara Hewan-hewan hutan pun Takku dengar Sore itu Jaket tebal yang kami pakai Perlahan mulai terasa Tidak berpengaruh Udara yang mulai terasa Sangat dingin Menembus Jaket yang lumayan tebal itu Setiap nafas yang ku hembus Mengeluarkan asap Saking dinginnya Aku terus berjalan cepat di depan Diikuti Adi di belakangku Beberapa kali ku lihat Adi Sering tertinggal Karena medan yang dilalui Cukup berat Aku berteriak pada Adi Untuk mempercepat langkahnya Karena langit sudah mulai gelap Layung sudah mulai terasa Pertanda langit Akan segera berganti Persediaan lampu kami Tak cukup saat itu Tidak membawa senter Dan satu-satunya mungkin yang Akan jadi penerangan kami saat turun Hanya lampu flash di handphone ku Itu pun mengandalkan baterai handphone Entah bertahan berapa lama Hal yang kami takutkan pun terjadi Langit Sudah mulai gelap Terpaksa ku menyalakan lampu flash di handphone ku Untuk penerangan Kami sudah sampai setengah jalan Dan hampir sampai di pos dua Kulihat Adi masih di belakang mengikutiku Sambil berjalan Aku berteriak padanya Untuk tidak melamun Dan tetap fokus Sampai Astaga Aku terkejut ketika tiba-tiba saja ada yang melintas di depanku Seperti saya korbin hata Tidak terlalu jelas kulihat Karena sangat cepat sekali Sepertinya si hewan berkaki empat Entahlah Aku menghentikan langkahku dan bertanya pada Adi Apakah dia melihat tadi hewan yang Melintas dengan cepat di depanku Takutnya hewan buas Ketika aku berbalik dan akan bertanya pada Adi Adi tidak ada Ia Takut lihat Adi di belakangku Dia hilang Di Adi 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 Teriakanku hanya bergemah Di hutan gunung itu Tidak ada yang menjawab Seketika Jantungku mulai berdekuk Panik Aku ingat betul Adi dari tadi di belakangku Kenapa sekarang tiba-tiba menghilang Dan tak lama Sejak aku kehilangan Adi Tiba-tiba Suara ayam Aneh Ketika Aku coba mendengarkannya lagi Suara anak ayam itu terdengar Cukup jelas dari kejauhan Ada suara anak ayam Di gunung seperti ini Padahal sejak tadi mulai mendaki sampai saat itu Tidak kulihat sedikitpun ada hewan Ayam Kau bisa Aku mulai kebingungan dan ketakutan mendengar itu Dan Ketika Akanku langkahkan kakiku Aku merasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh lengan kiriku Bahkan terasa seperti ingin menggenggam Sebuah telapak tangan Terasa menyentuh lengan kiriku Aku Reflek Terdiam menghentikan langkah Ada yang menggenggam lengan kiriku itu Dari belakangku Rasa penasaran mulai muncul Aku mulai menengok Perlahan Dari lirikan ujung mataku Dikuti oleh gerakan kepala Untuk melihat Siapa yang ada di belakangku Dan Ketika aku tengok Terlihat Ada seorang Pendaki Dengan pakaian yang sangat lusuh Dan Sobek Pendaki itu seorang perempuan Wajahnya terlihat Sangat Pucat Dia menatap Ke arahku Apakah mungkin Dia Tersesat Aku lantas bertanya Ada yang bisa saya bantu Tangannya tidak lepas Terus menggenggamku Tangan yang satunya lagi Menunjuk ke arah depan Aku pun Menengok ke arah depan Entah apa Maksud Pendaki itu Menunjuk ke arah sana Apakah ingin Bersama-sama turun Ada apa ya Di depan Kenapa Menunjuk ke sana Begitu Begitu kataku Sambil memperhatikan Terus ke arah depan Namun Dia tidak menjawab Dan ketika Aku tengok lagi Sosok pendaki itu Berubah Berdiri Sesosok perempuan Dengan pakaian serba putih Kepalanya menunduk Dengan rambut Yang dipanjang Hitam Yang menyentuh tanah Wajahnya Tak terlihat jelas Oleh itu Karena ia menunduk Seluruh rambutnya menutupi Raut wajahnya Dan perlahan Terdengar Suara Anak ayam Yang jelas Muncul Dari sosok perempuan itu Setelah ku sadar Mungkin Terasa terdengar Seperti anak ayam Padahal Itu adalah Suara Tertawanya Aku coba dengan sekuat tenaga Melepaskan Genggaman tangannya itu Sambil terus berdoa Di dalam hati Dan tiba-tiba Terdengar Sosok perempuan itu berkata Bapak coba maunya Aku langsung Mendarik tanganku Dan akhirnya bisa lepas Dan langsung berlari Meninggalkan sosok tersebut Hingga sampai Laku di pos 2 Dan Ketika sampai di pos 2 Aku terkejut ketika Di sana ku melihat Adi Adi sudah berada di pos 2 Mendahului ku Ku lihat Adi ditemani oleh Salah satu tim Rangers Adi bilang Dia sempat terpisah Denganku Namun untungnya Bertemu dengan Salah satu tim Rangers Yang sedang naik Hah? Harusnya aku yang Bertemu lebih dulu Tapi kenapa Aku tidak melihatnya Sama sekali Adi bertanya Kenapa aku meninggalkannya Aku tidak langsung Menceritakannya Setelah sampai di bawah Dan kembali berkumpul Dengan teman-temanku yang lain Aku pun menceritakannya Bahwa Aku bertemu sosok perempuan Yang menyerupai Pendaki saat itu Kami pun akhirnya diberitahu Kondisi pendakian di gunung saat itu Sedang tidak baik Alasan kenapa kita Tidak boleh turun pun Karena sebelumnya Ada kejadian Yang membuat penunggu Di sana marah Alhasil Ada seorang pendaki Yang Terpisah dan menghilang Dari timnya Dan tim Ranger sedang mencari Maka dari itu untuk Menghindari kejadian yang lain Kegiatan di gunung itu Dihentikan oleh sejenak Agar situasi kondusif Sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan Dan jika nanti akan mendaki lagi Lebih baik Didampingi oleh Seseorang yang lebih ahli Tim Rangers misalnya Yang Mungkin akan lebih paham Situasi kondisi Yang akan terjadi Itulah pengalamanku Ketika Dalam sebuah pendakian Alam Tidak akan pernah bisa diprediksi Apa Siapa Dan bagaimana Lebih baik Kita saling menghormati Karena Kita hidup berdampingan Dengan mereka yang tidak terlihat Terima kasih telah menonton